Hi everyone, welcome back to my channel Buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini Nama aku Karissa Dan di channel ini aku biasanya tuh review produk Shopping haul, bagian tips lifestyles Dan ngadain giveaway untuk subscribers dan followers aku Jadi kalau misalnya kalian belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe, nyalain lonceng notification Dan follow aku juga di Instagram ya Untuk video kali ini aku bakal review Storage-storage Dan keranjang-keranjang penyimpanan Untuk di rumah Dan bakal ada giveaway-nya juga Jadi jangan sampai ketinggalan Jangan di skip videonya Make sure kalian nonton dari awal sampai akhir Jadi kalian bisa ikutan giveaway-nya Untuk review aku kali ini Ini barang-barangnya tuh semua Aku dapet dari Oxy Home Waktu itu aku udah pernah review juga Barang-barang dari Oxy Home Dan sekarang ini aku bakal Review beberapa barang yang Beda lagi Dan barang-barangnya yang ada disini Nanti akan aku giveaway Barang apa aja yang bakal di giveaway Tonton terus videonya sampai akhir Oke kita langsung mulai aja Kita mulai dari yang ini Ini tuh ada Ada Tiga ukuran ya Nah ini tuh yang kecilnya Dan ini yang medium panjang gitu Terus ini yang gede Jadi kalo yang ini itu Harganya itu Yang kecilnya itu Rp12.900 Dan yang gedenya itu Rp16.900 Dari segi harga Ini tuh lumayan banget ya Harganya itu Masih affordable Untuk detail-detailnya Nanti aku bakal Masukin semua Di video Dan di description box Kalian nanti bisa cek juga Untuk keranjangnya kayak gini Ini kalian bisa taruh Untuk di kamar mandi Kayak tempat-tempat sabun Kayak gitu Kalian bisa taruh Ini di atas rak Atau lemari Ini tuh gampang banget Karena ada handle-nya Disini juga Jadi buat untuk diambil-ambil Itu juga gampang Warna putihnya Menurut aku ini Warna putihnya juga bagus ya Ini untuk yang ukuran Ukuran smallnya Ini kalian bisa taruh Untuk rak bumbu-bumbu dapur Kayak gitu Atau kalo misalnya kalian Mau taruh ini buat di kulkas Buat taruh buah-buahan Itu juga masih bisa Untuk yang ini tuh Bahan-bahannya tuh premium Dengan harga yang cukup Affordable Cukup terjangkau Aku juga suka Warna-warnanya Warna-warnanya tuh Cakep-cakep banget sih Jadi dia itu Yang kadang aku ketemu Keranjang Yang harganya itu Murah Tapi Warnanya itu Menurut aku tuh Agak kayak Norah yang Bener gonjreng gitu loh Nah tapi kalo yang disini Di Oxyhome ini tuh Warna-warnanya tuh Kayak bener-bener Soft pastel Yang bagus gitu Jadi kalo misalnya Untuk di rumah aku Itu tuh masih cocok gitu loh Karena Kalo misalnya Warnanya terlalu cerah Atau gimana Kayak kurang-kurang estetik Lah di rumahku gitu Jadi untuk yang warna-warna Yang di Oxyhome ini Kayak masih Masuk banget Terus yang selanjutnya Aku juga ada Tempat penyimpanan Tapi dia itu Kalo yang ini tuh Bentuknya kayak jaring-jaring Bolong-bolong gitu kan Nah kalo yang ini Kalo yang ini Dia itu kayak Cuman kotak doang Polosan kayak gini Again ini aku ada Warna putih Dan warna pinknya Ini juga kalian Bisa pake Buat taro-taro Tempat Deterjen Atau Sabun-sabun cuci piring Sabun pel Kayak gitu loh Buat kayak di bawah Laci gitu Atau misalnya Kalian mau taro Dokumen pun Juga masih bisa Ini kalian bisa kayak Taro kertas-kertas Atau nota-nota Kayak gitu Biar Laci dan lemari kalian Itu rapi Nah ini bentuknya Itu rapi kayak gini Terus ini kalian juga Bisa Gampang banget Untuk ditariknya Karena ini ada Kayak pegangan gitu Disini Untuk bahan-bahannya Ini juga hampir sama Bahannya juga Ini tuh tebel loh Untuk plastiknya Ini tuh plastiknya Cukup tebel Dan cukup pokok Jadi ini untuk Tempat storage Oke banget Dan bentuknya Itu juga masih Minimalis Jadi gak akan Ngerusak pemandangan Di rumah gitu Next Aku juga punya Ini itu adalah Tempat Baju Kotor Nah tapi dia tuh Bisa dilipet gitu Jadi kalau misalnya Kalian lagi gak pake Atau misalnya Kalian punya space Yang gak begitu besar Di rumah kalian Kalian bisa pake Kayak gini Karena ini tuh Ini bakal Hemat tempat banget Gitu loh Kalau misalnya kalian gak pake Kalian tinggal lipet doang Terus Dibuka Tuh Jadi ini keranjang Ini kalian bisa pake Buat keranjang baju kotor Buat laundry kayak gitu Terus dibawahnya ini Juga ada Kalian bisa taruhin roda Ini Disini untuk kaki-kaki Bawahnya kayak gitu Jadi ini tuh bisa Berdiri Jadikan kayak troli Gitu Nah ini kalian bisa pasang Dan nanti nih Kalau misalnya Kalian udah pasang Rodanya disini Kalian tuh bisa kayak Geser-geser gitu loh Jadi ini menurut aku Ini juga oke banget ya Buat ditaruh Di kamar mandi Atau di kamar kalian Kalau misalnya kalian Gak punya space yang banyak Di rumah kalian Kalian bisa pake ini Karena kalau misalnya Kalian udah selesai pake Kalian tinggal lipet aja gitu loh Ke atas Terus ini kayak bisa diselip-selip gitu Ini juga dapet Tempelannya gini ya Jadi kalau misalnya Kalian mau gantungin ini Taruh ini digantung gitu Di tembok Kalian juga bisa pake Tempelannya kayak gini So Ini keren sih Untuk yang ini tuh Harganya itu Rp109.000 Nah bahan-bahannya juga Yang dipake Ini tuh udah kayak premium banget Stik plastiknya Ini juga udah tebal Sangat kokoh juga Maksudnya ini tuh cukup kokoh gitu loh Untuk dipake Nah bentuknya juga aku suka Ini tuh kayak minimalis Kayak biasa perabotan Yang kayak di rumah-rumah Di Jepang gitu Gampang banget Menyatu di rumah kalian Again ini yang bikin aku suka Karena dia itu bisa Dilipet-lipet gitu Jadi ini bakal Menghemat tempat Dan juga bakal Gampang untuk Dibawa-bawa Kalau misalnya kalian Mau bawa Baju kotornya itu Juga ada Ada rodanya disini Kalian tuh tinggal Tarik doang gitu loh Nah ini kalau misalnya Kalian mau pake roda gitu Harganya itu Rp109.900 Tapi kalau misalnya kalian Gak mau pake rodanya Jadi kayak cuman Ininya doang itu Harganya Rp49.900 Nah jadi kalau misalnya Kalian mau yang Versi hematnya ya Kalian gak usah beli Yang ada rodanya Kayak gak ada pegangan ini Sama rodanya gitu doang Oke untuk selanjutnya Aku ada storage ini Itu harganya Rp169.900 Aku gak nyangka Ini tuh gede banget sih Dan ini tuh Bagus banget Buat tempat Perintilan kecil-kecil Misalnya kalau di rumah Itu ada kayak Mainan lego-lego gitu Kalian bisa juga Taruh disini Buat simpen-simpen Parts-parts lego Yang kecil-kecil Atau misalnya Kalau kalian suka ngejahit Atau suka bikin Crafting gitu Ini juga bisa taruh Kayak buat mote-mote Dan menang-menang Dan segala macem Itu disini Ini compartmentnya itu Banyak banget Sekat-sekatnya itu Banyak banget disini Kalian bisa Pasang-pasang sendiri Ini tuh bener-bener Gede banget Jadi kalau misalnya Buat kalian yang Taruh-taruh Benda-benda kecil Kayak gitu Ini tuh bakal Muat banyak banget Sama seperti yang Sebelum-sebelumnya Ini tuh Bahan-bahannya Itu bagus banget sih Plastik-plastiknya Segala macem Itu tuh Kokoh banget Tebel Dan sangat Premium Nah ini tuh Kalau dibukanya Gini Nah jadi dia Bersusun-susun Gitu Ada juga yang Kecilnya sih Kalau misalnya Kalian Butuh yang Lebih kecil Dia tuh juga Ada size Yang lebih kecilnya Nah kayak disini Kalian bisa lihat Ini tuh Banyak banget Compartmentnya Tuh Banyak banget Kotak-kotaknya Ini sekat-sekatnya Nah untuk Bagian atasnya Ini tuh Bisa diangkat Tuh Ini bisa diangkat Kayak gini Dan di bawahnya Ini Kalian juga Masih bisa Taruh Kayak Sekat-sekat lagi Ini udah Disediain Plastik-plastik Kayak gini Untuk Nambah-nambahin Kalau misalnya Kalian mau Taruh Macem-macem Lagi gitu Ini ada dua Susun ya Aku bakal buka Yang bawahnya lagi Ini bawahnya juga Sama Jadi di atasnya Ada sekat-sekat Kayak gini Dan ini bisa Ditarik keluar Ini ada Sekat-sekatnya lagi Jadi ini tuh Kalian bisa Kayak Tambah-tambahin Kalau misalnya Kalian beli lagi Yang model Kayak gini Lagi Itu kalian bisa Kayak sambungin Lebih tinggi Kayak gitu I think this is good Tahan plastiknya Ini tuh Kalian lihat Ini tebal banget Ya Kalian lihat Dia punya detail Bahan-bahannya Ini itu bagus Sangat kokoh Ini tuh Iya kan Ini sih Bagus sih Ini bakal Berguna banget Kalau misalnya Ibu-ibu Ini buat yang Mainan anaknya Itu banyak Tergeletak Dimana-mana Yang kecil-kecil Ini tuh Bisa ditaruh Di satu tempat Semuanya kayak Dikumpulin gitu Semua jadi satu Terus anaknya juga Gampang banget Untuk nyariin Next Aku juga punya Satu kotak Yang ini aku udah pernah Review Di video sebelumnya Itu sama Dan ini tuh Warnanya itu Pink Nah Jadi ini adalah kotak Yang bisa dibuka gitu Bisa dilipat Bisa dibuka Kalau misalnya Kalian gak mau pakai Ini tuh bisa Dilipat Seperti ini Tuh Jadi itu bakal Menghemat tempat lagi Aku gak bakal buka yang ini Karena yang ini Akan aku kasih itu Giveaway Udah aku punya Aku punya warna biru Dan disitu Kalian bisa lihat Kalau misalnya Kalian mau buka Pas kalian pasang Dan kalian copotin Itu tuh gampang banget Dan ini tuh Isinya itu banyak ya Volume Buat ngisinya itu Ini tuh gede banget Jadi kalau misalnya Kalian mau taro Baju-baju Yang udah gak kepake Atau benda-benda Yang kalian mau simpan Ini tuh bakal Muat banyak Bahan-bahannya Juga bagus Dan ini juga Sangat kokoh Walaupun dia itu Kayak bisa dibongkar Pasang gitu loh So ya So jadi Itu tadi Untuk review aku Dengan Oxy Home Jadi beberapa barang Yang udah aku review Hari ini Akan aku kasih Untuk giveaway Nanti aku bakal kasih Daftar-daftar Barang yang akan Aku giveaway Jadi kalian nanti Tinggal catat Kalian mau yang mana Make sure kalian udah subscribe Udah nyalain lonceng notification Dan udah follow aku di Instagram Dan kalian juga harus follow Oxy Home di Instagram Dan di Shopee mereka Jangan lupa untuk like juga videonya Udah gitu Kalian tinggal komen aja Di bawah Kalian mau item siang nomor berapa Sertakan Instagram ID kalian Jangan lupa untuk nonton Waktu pengumumannya nanti Tanggalnya akan aku cantumin Di detail video Dan di description Make sure kalian nonton Karena kalau misalnya Kalian itu terpilih sebagai pemenang Kalian punya waktu 24 jam Untuk ngeklaim hadiah kalian Sebelum hadiahnya itu Angus Oke that's it Untuk video aku kali ini Semoga video ini bisa bermanfaat Buat kalian Kalau misalnya kalian suka Jangan lupa untuk like Dan share video ini ke teman-teman kalian Kalau misalnya kalian gak suka Kalian bisa press dislike Tungguin konten-konten aku selanjutnya Thank you so much for watching I'll see you on my next video Bye 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 Don't do it Sub indo by broth3rmax